Hai next rekomendasi outfit buat ningkatin skill Bang Oke jadi disini saya akan memberikan rekomendasi outfit buat kalian untuk meningkatkan skill yang ada di disini stories yuk kita bahas Oke untuk membuka semua pilihan baju di Pak Jun atau Taylor itu kalian harus ningkatin hati Pak Jun itu ketiga hati ya teman-teman Nah sebelum itu saya mau kasih tahu nih teman-teman kalau disini saya enggak akan pakai kaos kaki nih karena kaos kaki ini itu enggak nambah start apapun di skill Cicini stories ini temen-temen ya jadi malah ad yang ada itu ngurangin gitu temen-temennya bukan nambah jadi nanti pas review atau bahas ini nanti saya skip aja untuk pilihan kaos kakinya temen-temen kalian bebas sih mau pakai atau enggak Oke disini pertama itu untuk rekomendasi outfit untuk meningkatkan skill memancing nah disini biasanya sih saya pakai yang langsungan ini temen-temen ya cargo pants and crop top abu ini temen-temen nah ini plus enam memancing ya untuk keluarannya atau outernya saya pakai denim face ini temen-temen nambah satu plus memancing gitu jadi ini temen-temennya untuk outfit memancing saya yang biasa saya pakai temen-temen untuk meningkatkan skill memancing kita coba lihat nah ini nambahnya tujuh ya eh kok tujuh harusnya kan ini kan ketujuh ditambah lima ya harusnya 12 gitu ini kayaknya masih ngebak ya temen-temen untuk penambahan poinnya Oke deh lanjut aja disini kalau kalian enggak ada cargo pants dan crop top abu itu kalian bisa pakai yang namanya celana coklat kaki ini temen-temen nah ini kalian bisa pakai kayak gini atau bisa pakai celana hijau selutut dan celana pendek jeans ya temen-temen yang mending pakai celana coklat kaki aja itu udah defaultnya ya Nah kalau kita pakai denim face dan celana ini kalian bisa nambah empat poin skill memancing ya Oke next disini untuk rekomendasi outfit untuk meningkatkan skill berkebun nih Nah saya biasanya pakai cargo pants and crop top abu ini ya temen-temen sini multifungsi banget jadi disini tinggal pakai ini aja ya dan untuk outernya itu enggak ada ya temen-temen Nah disini saya contohin nih ya saya berkebun nah nambahnya jadi 11 loh jadi banyak banget nih temen-temen karena kan 6 ya ditambah dengan level lima gardening gitu jadi 11 temen-temen ya kalau kita pakai outfit cargo ini Nah untuk yang nggak ada cargo pants kalian bisa pakai celana coklat haki ini aja ya temen-temen disini nambahnya itu plus tiga jadi 5 ditambah tiga nambahnya jadi 8 temen-temen gitu lumayan lah ya Nah kalau atasan atau bajunya itu enggak usah pakai apa-apa temen-temen selanjutnya disini untuk outfit rekomendasi meningkatkan skill memasak nah disini saya biasanya pakai mini dress putih ini temen-temen plus 6 skill memasak terus pakai sundress motif bunga ini temen-temen ya plus 6 juga Nah jadi antara mini dress putih ini atau sundress motif bunga temen-temen terserah kalian mau pilih yang mana kalau saya sih lebih prefer mini dress putih ini temen-temen nah antara dua ini itu nambahnya plus 6 ya di sini kalau kita lihat itu nambahnya 13 ini temen-temen karena disini plus 5 ditambah 6 itu 11 dan dua defaultnya gitu temen-temen jadi 13 ya Nah kalau kalian nggak ada dress itu kalian bisa pakai yang bisa ini yaitu blus putih atau bisa pakai yang kemeja berpita ini temen-temen Nah terus untuk bawahnya kalian bisa pakai ini temen-temen selana putih lebih lebar ini temen-temen ya Nah untuk yang bajunya atasannya itu bebas ya blus putih atau kemeja berpita terserah kalian temen-temen kalau digabungin nambahnya itu plus 6 ya temen-temen Oke lanjut disini untuk outfit rekomendasi meningkatkan skill crafting itu saya biasa pakai cargo pants dan crop top abu ini temen-temen temen-temen yang langsung an ini temen-temen ya terus atau pakai sundress motif bunga ini dan mini dress putih Nah kalau menurut saya sih mending kalian beli yang cargo pants dan crop top abu aja temen-temen dan juga disini kalau bisa pakai gaun biru berenda ya dan dari keempat dress ini nambahnya itu 6 poin Nah kalau kalian nggak ada dress itu kalian bisa langsung pakai kaos putih yang default langsung dapat dari awal game temen-temen atau disini kalian bisa pakai magnet putih ini Nah terus untuk bawahannya disini kalian bisa pakai rock denim bare berenda ini temen-temen ya Nah atau pakai rock mini berlipat ini Nah kalau digabungin keduanya itu nambahnya 6 poin temen-temen Nah disini kalau saya coba langsung dapetnya itu 7 poin temen-temen kayaknya ini juga book temen-temen karena disini harusnya akan dapat 9 poin ya selanjutnya disini rekomendasi outfit untuk meningkatkan skill kecantikan nih Nah untuk silik cantikan itu kalian bisa pakai gaun blazer ungu ini temen-temen nambahnya plus 6 terus atau kalian bisa pakai cocktail dress hitam ini temen-temen tapi saran saya pakai yang gaun blazer ungu aja temen-temennya yang mudah didapetin Nah kalau kalian enggak ada dress itu kalian bisa pakai t-shirt dan crop top hitam atau kalian bisa pakai yang crop top putih nah kedua item ini itu nambahnya plus tiga ya temen-temen disini untuk otornya ya temen-temen disini ada otornya kalau kecantikan itu kalian bisa pakai pemaksi crop transparan nih temen-temen kayak gini atau kalian bisa pakai cardigan bulu nih temen-temen temen-temen nah nambahnya itu masing-masing plus satu ya lumayan temen-temen kalau kalian beli nah untuk bawahnya atau celananya itu kalian bisa pakai rok pendek asimetris ini temen-temen nambahnya itu plus tiga ya Jadi totalnya plus 7 kalau kalian pakai ketiganya berserta outernya ya temen-temen atau kalian bisa pakai celana jeans berhiasan nah rok pendek asimetris celana jeans berhiasan rok manik-manik celana panjang garis dan miniskit kotak berlipat jadi ada lima nih ke bawahan yang bisa kalian pilih untuk meningkatkan skill kecantikan kalian ya makanya pilih aja mau yang mana gitu Nah disini kalau kalian pakai ketiganya itu nambahnya plus 7 temen-temen atau kalian bisa pakai dress langsung gitu ditambah otor juga itu nambahnya 7 jadi 27 nih temen-temen kalau kalian sekali latihan nih Oke selanjutnya disini rekomendasi outfit untuk meningkatkan skill fitness nih atau skill fisik nih Nah yang pertama untuk atasannya itu ada atasan sporty hitam untuk outernya itu kalian bisa pakai sport jacket atau disini kalian bisa pakai jaket bomber pink nih temen-temen nah nambahnya itu untuk outer plus 1 ya Nah lanjut disini untuk celananya itu bisa pakai celana olahraga dan pelindung lutut atau celana panjang olahraga nih kalau saya sih lebih prefer celana panjang olahraga ya temen-temen lebih bagus dan juga ya bagus aja sih terus disini untuk kos kaki enggak ada kalau sepatu itu ada temen-temen kalian bisa pakai sepatu platform hitam atau sneaker pink atau sepatu olahraga biru disini kalian bisa pakai juga sepatu merah sepatu kanvas hitam temen-temen dan sepatu pink kanvas ya jadi ada banyak pilihan sepatu untuk meningkatkan skill fitness juga temen-temen ya disini untuk penambahannya itu plus dua temen-temen ya lumayan temen-temen kalau kalian pakai sepatu untuk meningkatkan skill fitness kalian gitu Nah jadi inilah temen-temen untuk outfit rekomendasi meningkatkan skill fitness kalian ya jadi totalnya itu kalau kalian pakai semua dapatnya itu plus 9 ya temen-temen cukup banyak dari yang lain Oke selanjutnya disini rekomendasi outfit untuk meningkatkan skill kecerdasan dan komunikasi disini saya gabung aja kecerdasan dan komunikasi karena sama ya untuk outfitnya yang pertama itu gaun biru berenda kan bisa pakai dress ini temen-temen disini juga kalian bisa kalau kalian enggak ada gaunnya kalian bisa pakai kardigan putih berpita nih plus tiga temen-temen atau disini kalau kalian enggak ada kardigan ini kalian bisa pakai yang mana ya nah ini kemeja berpita ini temen-temen nah ini nambahnya itu plus tiga ya terus disini bisa pakai yang sweater pink ini temen-temen nambahnya itu plus tiga juga atau kalian bisa pakai blus putih ini nambahnya plus tiga ya Nah jadi itulah dia tadi lanjut disini untuk outer nya disini kalian bisa pakai denim face ya tapi kalau kalian merasa aneh gitu pakai denim face kan bisa pakai kayak jaket bomber pink aja atau bisa pakai sweater longgar biru temen-temen ya cuman denim face itu lebih murah temen-temen ya nggak apa-apa lah ya nambahnya itu plus satu temen-temen opsional juga kalau kalian mau pakai juga enggak papa kalau enggak enggak papa gitu sini untuk kebawahannya kalian bisa pakai rok pendek asimetris celana putih lebar atau disini bisa pakai rok manik-manik celana panjang bergaris dan miniskiat kotak berlipat temen-temen jadi ada lima ya bawahan yang bisa kalian pilih gitu Nah kalau kalian pakai semua itu nanti dapatnya totalnya itu plus 7 ya tapi kalau kalian nggak pakai outer itu dapatnya cuman plus 6 ya disini kan bebas mau pakai yang mana gitu ya kalian player cewek lebih tahu lah ya mana yang lebih cocok mana yang lebih bagus kalau pakaian ini digabung dengan ini digabung dengan itu temen-temen ya yang penting skillnya itu temen-temennya yang kalian lihat Nah kalau kalian tanya ke saya bang outfit favorit lu apa sih untuk meningkatin skill yang ada disini nah disini saya akan share temen-temen ya outfit pilihan saya yang biasa saya pakai itu untuk meningkatin skill yang ada tadi disini yuk kita lihat selamat menikmati oke temen-temen jadi itulah dia tadi rekomendasi outfit dari saya untuk meningkatkan skill yang ada di di sini stories semoga kalian suka dan semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton